oke halo semuanya di video ini kita akan melakukan instalasi source 3 di windows 10 pro dan ini merupakan video pertama kita di pembelajaran tentang source 3 so pertama-tama untuk install aplikasinya silahkan buka webnya di www.sourcetreeapp.com terus pilih yang download for Windows terus langsung aja di start download tunggu beberapa detik 10.9 di pause dulu aja kayak nggak apa-apa sih udah hampir selesai juga lah nah setelah itu langsung di install aja Oh ini ini bisa dilihat preview source 3 kayak gini ya Hai surat itu kayak kuih untuk kit jadi teman-teman kalau pengen belajar source 3 harus ngerti paling tidak harus ngerti gitu dulu biar ntar ngerti gimana itu komit gimana itu stage terus ya dan sebagainya kayak misalkan branch atau apa nah nah oke tunggu sebentar sejenak Oh ya ini tuh saya belum nyesal git ya di belakang ya jadi nggak tahu ntar gimana hasilnya jadi ini Windows nya masih baru jadi saya sekalian rekam biar tahu gitu Oh ada account register account since agreement next Hai Atlassian yaudah Hai ini bisa pakai bit packet cuman saya agak lupa bukan agak lupa emang lupa akun bit packetnya apa gitu dulu udah pernah bikin semoga Hai semoga masih ada hai hai oh oke saya pause dulu aja saya lupa akunnya apa Oke sip jadi saya login pakai yosuka 187 jambal.com next aja Oh ini ya Oh ya berarti kalau belum nyesal git kita ntar 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 disuruhin selain material nggak usah soalnya saya pakai terutama SPN Hai eh tapi enggak apa-apa sih enggak usahlah eh install git aja Hai teman-teman ke oh ya kalau teman-teman udah install git harusnya step ini bisa di skip bukan di skip sih kayaknya nggak muncul di sini ya so ya tunggu berapa detik mungkin menit saya pause dulu aja nah udah selesai terus kit kita tinggal klik next Hai dan Hai ntar aja SS SS hanya Hai dan tampilannya kayak gini ya wuuh tampilan sosial baru kayak gini ternyata Oh keren nah oke emm saya pikir gini aja buat proses instalasinya di video berikutnya kita akan belajar membuat project baru disaustri terus gimana caranya klon dari github gitlab atau yang lain terus gimana caranya kita nge-push ke repos remote repository dan gimana cara nge-commit juga ya dan masih banyak lagi so stay tune and see ya next video thank you